Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara servis pendek pada permainan guru tangkis Nah, dimana kita ketahui semuanya servis itu merupakan awal mula dari dibulainya satu permainan Maka dari itu, apabila kita ingin melakukan servis jadi kita optimalkan itu servis kita lebih bagus lebih akurat jadi tidak menguntukkan wajilawang Nah, bagaimana cara melakukan servis dengan baik, dengan benar simak video saya tapi sebelum ke video, saya ingatkan terlebih dahulu untuk mendukung channel ini lebih berkembang jadi silahkan bantu saya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Ari2B channel ini Nah, langsung saja kita ke video cara melakukan servis pendek pada permainan guru tangkis Let's go! Dalam melakukan teknik servis pendek ini perlu Anda ketahui cara memegangnya yaitu menggunakan teknik pegangan backhand ya jadi pegangnya seperti ini dia menggunakan pengangan backhand dia cara pegangnya seperti ini nah, ini dia untuk ayunannya dari dalam terus didorong keluar seperti ini ya ditarik ke dalam kemudian didorong keluar nah, cara pegangnya itu dipegang di depan sini bukan di daer belakang nah, ini dia caranya oke oke untuk posisi badan perhatikan nah satelnya saya pegang seperti ini jadi pegangnya di ujung satelnya ya pegang kepalanya nah, ini dia posisi kaki saya kaki kanan saya ada di depan kemudian kaki kiri saya ada di belakang sini ya nah, perhatikan posisi badan bisa condong bisa juga lurus tergandung yang mana membuat Anda nyaman nah, perhatikan caranya jadi untuk kepala satel ini bisa mengarah ke dalam ataupun ke bawah ya seperti ini nah caranya seperti itu jadi dalam melakukan servis pendek ini tentunya kita akan usahakan bolanya setipis mungkin agar bola kita itu atau servis kita itu tidak disobot ataupun didorong oleh lawan jadi servis kita tidak dimatikan langsung oleh lawan ya seperti itu dalam servis pendek ini berbagai macam versi yaitu tangan kadang ada di dalam sini kadang juga ada yang di luar sini ya atau lebar seperti ini ada juga yang tangannya agak ke dalam ada juga tangannya yang lurus seperti ini ya jadi dalam dunia beli tangkis itu servis pendek banyak versinya ya tergantung yang mana membuat anda nyaman seperti itu dan dalam servis ini usahakan dalam posisi tenang relax kemudian konsentrasi ya karena kalau tidak tenang bisa-bisa bola anda nyangkut di net dan bisa juga bola anda itu menjadi tanggung sehingga mudah dimatikan atau mudah diserobot oleh lawan sehingga menghasilkan poin untuk lawan karena sekarang ini peraturannya yaitu menggunakan sistem rally point tidak seperti kayak kemarin itu tidak menggunakan rally point nah jadi kita usahakan servis semaksimal mungkin itu tipis akurat sehingga susah diambil oleh lawan seperti itu bosku ya nah ini dia bisa kita lihat dari arah belakang sini nah untuk ayunan raketnya itu bisa dari depan ditarik ke dalam kemudian didorong ke depan dan bisa juga dari arah belakang memang kemudian didorong ke depan seperti itu jadi tergantung yang mana membuat Anda nyaman dan tak kalah pentingnya yaitu pada saat melakukan servis pada saat setelah melakukan servis jadi usahakan Anda dalam kondisi atau posisi siap-siap ya jadi seperti ini setelah kita melakukan servis servis pendek nah langkah selanjutnya yaitu kita mengambil kuda-kuda di depan sini dalam artian kita harus siap menerima bola dari arah lawan seperti ini contohnya ya harus siap antisipasi pengembalian bola dari lawan entah itu bola netting ataupun bola serobot dari lawan ya seperti itu jadi kesimpulannya di sini yaitu pada saat melakukan servis pendek jadi usahakan dalam posisi tenam fokus dan pada saat melakukan servis usahakan jangan dalam keadaan ragu-ragu karena itu yang biasa menyebabkan bola menjadi tanggung ataupun nyangkut di bibirnya ya seperti itu bosku ya nah sampai di sini dulu video kali ini bagi teman-teman yang mempunyai saran atau apapun itu silahkan tinggalkan di kolom komentar dan teman-teman yang belum mengklik subscribe jadi silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe like komen kemudian share ke media sosial anda sebanyak mungkin ya agar saya lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya oke bu tak lupa saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati